Pokemon atau Pocket Monster adalah franchise yang berasal dari negara Jepang dan sangat diuskai oleh masyarakat di berbagai belahan dunia dan hal tersebut terbukti dengan banyak jenis franchise Pokemon mulai dari game, enemy, hingga film layar lebar. Dibalik keselesaiannya sebagai sebuah serial yang dikhususkan untuk anak-anak hingga remaja tersebut ternyata serial ini menyimpan sebuah film yang tersebut dan banyak hal mengerikan di dalamnya mulai dari peserta enemy yang larang untuk tayang hingga sosok karakter Pokemon yang menakutkan menjadikan hal-hal tersebut bagaikan sebuah rahasia yang terkunci rapat di balik kepopuleran serial ini dan berikut 5 hal mengerikan yang terdapat pada serial Pocket Monster Sebagai semua anime, serial Pokemon bisa dikatakan cukup sukses di dalam meraih perhatian banyak yang tersebut menonton, baik itu di negara serial ini berasal yaitu Jepang ataupun di demancan negara Namun siapa yang menyangka, ternyata di balik kepopuleran serial anime Pokemon menyimpan kesah kelam di dalamnya Pada tanggal 16 Desember 1997, terdapat salah satu episode Pokemon yang sempat menghebukkan satu negara Jepang ketika penayangan perdananya dan episode itu berjudul Computer Warrior Porygon yang merupakan episode ke-38 dari serial Pokemon Hal yang membuat episode yang satu ini diban atau dilarang untuk ditayangkan ulang adalah dikarenakan efek Shigeng Ada membuat ratusan orang di negara Jepang mengalami epilepsi setelah menontonnya Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar lebih dari 700 orang di Jepang mengalami kejang-kejang setelah menyaksikan episode ini dan korban yang ada diperkirakan berada di kesaran usia antara 3 sampai 58 tahun Shigeng bermasalah itu merupakan efek dari ledakan misil yang ada pada episode 38 Efek ledakan tersebut menambilkan frame merah dan biru yang bergantian secara cepat dan memberikan gejala photosensitive seizure atau gejang photosensitive yang dimana bagi sebagian orang, gejala tersebut dapat membuat pingsan dan mengalami penglihatan kabur sedangkan bagi sebagian yang lain, akan merasakan pusing atau mual Pada gejala yang ekstrim, bahkan ada yang mengalami kejang dan kebutuhan sementara Dan gini pada episode 38 yang terjadi di Jepang ini kemudian dikenal sebagai insiden Pokemon Shock dan di kanan kanal tersebut, serial Pokemon mengalami hiatus selama 4 bulan Episode 38 ini juga tidak pernah ditayangkan ulang di negara Jepang serta tidak pernah dirilis secara global Pokemon Go adalah game mobile phone yang dirilis pada 6 Juli 2016 dan berjalan di Augmented Reality Itu sebuah game yang dimana permainan tersebut memanfaatkan map serta kamera handphone dan seakan memberikan player pengalaman menangkap Pokemon di dunia nyata Dengan aneja game pelengonik tersebut, Pokemon Go langsung diberarti oleh masyarakat berbaik negara termaksud di Indonesia Dan ketika pertama kali dirilis sampai dengan akhir 2016, game ini sudah di-download oleh lebih dari 500 juta kali Di balik kepopulerannya tersebut, ternyata Pokemon Go menyimpan sejumlah kisah mengerikan Berdasarkan data yang ada, permainan Pokemon Go telah menyebabkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan miniatur player-nya memainkan game tersebut pada saat berkendara Namun hal tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ Calvin Riley, seorang pemuda yang berusaha 20 tahun ditemukan tewas tertembak di dekat Viserman Wars San Francisco saat bermain Pokemon Go Pemudaian itu terjadi sekitar jam 10 malam ketika banyak orang berkeliaran di taman akwatik tempat ia dibunuh Kisah yang serupa juga terjadi pada pria berusia 66 tahun yang tidak diketahui identitasnya Pria itu diketahui telah berhasil menangkap Lapras, sebuah Pokemon langka di dalam game Pokemon Go Namun malangnya, setelah berhasil menangkap Pokemon langka itu, ia mengalami serangan jantung yang fatal dan kemudian meninggal Istri dari pria itu mengatakan dia sangat menjikai bermain Pokemon Go dan memutuskan untuk pergi memainkan permain itu selama makan malam bersama keluarganya Dan menurut laporan berita yang ada, pria itu oleh pemen handal yang telah menangkap lebih dari 200 jenis Pokemon Lavender Town adalah sebuah desa yang terdapat pada game Pokemon Red and Blue Desa ini adalah rumah bagi menar Pokemon atau Pokemon Tower Yaitu sebuah kuburan untuk Pokemon yang dimiliki para trainer Sebagai sebuah desa di dalam game Pokemon, Lavender Town memiliki background musik aneh segalus mengerikan Musik pada Lavender Town memiliki nada dengan frekuensi tinggi yang hanya bisa didengar oleh anak-anak Dan rumor yang beredar menyebutkan bahwa terdapat jumlah kasus yang menimpa anak-anak di Jepang ketika mereka mendengarkan musik Lavender Town ini Berdasarkan rumor yang ada, anak-anak di Jepang kali itu menerita serangkain penyakit Dan bahkan sekitar 200 anak dikabarkan melakukan bunuh diri pada musim semi 1996 Tepat setelah mereka mendengarkan musik bernada tinggi yang ada pada Lavender Town Selain itu, terdapat juga informasi yang bocara menyebutkan bahwa Mantan karyawan Game Freak yang mengaku sebagai satu haru Membocorkan informasi dari Game Freak yang mencakup bunuh diri anak dan penyakit Dan kedua hal tersebut berkaitan dengan nada frekuensi tinggi yang ada pada Lavender Town Dan berikut cuplikan singkat dari musiknya Musik Musik Selain musik pada Lavender Town, Pokemon Red dan Blue juga memiliki hal mereka lainnya Yaitu mengenai Secret Boss dalam gamenya yang bernama Buried Alive Secret Boss ini dapat ditemukan di Pokemon Tower yang berada di kota Lavender Agar bisa melawan Secret Boss ini, player harus memenuhi persyaratan tertentu Di antaranya adalah harus mencapai puncak atau latihan terakhir dari Pokemon Tower Nama Buried Alive memiliki arti yaitu dikubur hidup-hidup Dan sesuai dengan tempilannya dalam game, Buried Alive digambarkan seperti seorang mayat hidup dengan proses rutin merangkak di atas tanah Secret Boss yang memiliki penampilan creepy atau mayat itu tidak mengizankan player untuk menang melawan dirinya Kalaupun player berhasil menang melawannya, game akan freeze secara tiba-tiba Sesaat ketika player kan dalam battle, Buried Alive langsung mengatakan Finally, Raw Meat Dan layar game pun berganti menjadi tulisan game over serta menampilkan player yang sedang dilahap oleh Buried Alive Selain kisah mengerikan yang terjadi akibat memainkan game Pokemon, serta sosok Secret Boss yang creepy Terdapat juga hal mengerikan lainnya yang ada pada serial Pokemon ini Dan hal tersebut adalah background story dari karakter Pokemon yang ada Sebagai sebuah serial yang notabenehnya dikhususkan untuk si anak-anak sampai remaja Dapat digatakan bahwa background story yang melekat pada beberapa karakter Pokemon yang ada sangatlah menyeramkan Contoh pertama adalah Cubone Merupakan Pokemon dari generasi pertama yang memiliki tampilan seperti dinosaurus berukuran kecil Serta selalu mengenakan topeng berbentuk tokorak reptil yang menutupi seluruh kepalanya Hal yang membuat Cubone ini mengerikan sebagai sebuah karakter yang hadir pada serial ditujukan untuk anak-anak hingga remaja ini adalah Memiliki background story yang tragis Cubone diceritakan sebagai Lonely Pokemon atau Pokemon yang suka menyendiri Ia lebih memilih berada dalam kesendirian dibanding menjalin hubungan dengan makhluk lain Dan hal itu dikarenakan Cubone memiliki trauma mendalam akan kematian dari orang tuanya Serta tokorak reptil yang ia gunakan sebagai topeng tersebut Tidak lain dan tidak bukan adalah tokorak orang tuanya sendiri Yang kedua adalah Mimikyu Sosok Pokemon berukuran kecil dan selalu memakai kostum yang menyerupai Pikachu Wujud asli dari Mimikyu tidak pernah terlihat Dan dikatakan siapapun yang melihat wujud asli dari Mimikyu Akan terkena penyakit misterius atau bahkan kematian yang menyakitkan Oleh karena itu, Mimikyu akan menjadi sangat gelisah dan dengan keras Menghentikan siapapun yang ingin mencoba melihat wujud aslinya di balik kostum yang ia kenakan Dan terakhir adalah Pokemon yang berasal dari generasi 5 Yaitu Yamas Pokemon berukuran kecil yang berwarna hitam Dan selalu membawa sebuah topeng emas yang diakini adalah wajah seorang manusia Berdasarkan sumber yang ada Dikatakan bahwa topeng emas yang selalu dibawa oleh Yamas itu Adalah wajah dirinya pada saat masih menjadi manusia Dan yang lebih mengerikannya lagi Topeng berwarna emas itu terkadang meluarkan air mata Seolah memberikan kesan bahwa Yamas telah mengalami nasib tragis Dan membuat dirinya yang semula seorang manusia Berubah menjadi Pokemon Dan air mata pada topeng itu Seperti menunjukkan kesedihan dari Yamas yang menginginkan dirinya kembali lagi menjadi seorang manusia Sekian pembahasan saya Mengenai 5 hal mengerikan yang terdapat pada serial Pokemon Jika kalian suka video ini Silahkan like, share, dan subscribe Dan jika terdapat kritik atau saran Silahkan diisi pada kolom komentar Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Kalo menonton video ini Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton